Resepsi pernikahan Kaisang Erina diselenggarakan di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah hari ini. Selain di Mangkunegaran, resepsi pernikahan Kaisang Erina juga dirayakan di Logi Gandrung sebagai titik kirap mempelai menuju Pura Mangkunegaran. Sudah ada Rusdi Maulana dan David Rizal di sana. Kita ke David Rizal terlebih dahulu yang sudah berada di Logi Gandrung. David, selamat pagi. Silahkan dengan laporannya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Gracia dan juga saudara. Nah, pagi ini di Solo, Jawa Tengah, tepatnya di Logi Gandrung atau rumah dinas dari Balikota Solo sudah sangat meriah. Karena apa? Karena ini akan digelar ngunduh mantu Presiden Joko Widodo untuk melengkapi rangkaian pernikahan Sang Putra, Kaisang Pangharap dan Erina Gudono. Di Logi Gandrung ini nantinya akan diterima mempelai, ya ini Kaisang dan juga Erina dari keluarga Yogyakarta, diterima oleh keluarga di Solo. Dan nanti untuk menerima pengantin ini akan diwakilkan oleh putra pertama dari Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Raka Buming Raka dan juga Sang Menantu Bobina Sution. Di sini sejak pagi, bukan hanya wartawan yang sudah memenuhi depan kawasan Logi Gandrung, tapi warga Solo yang sudah sangat penasaran bagaimana dengan sosok Erina Gudono yang diboyong dari Yogyakarta menuju ke Solo, Jawa Tengah. Di kawasan Jalan Salamat Riyadi, di depan Logi Gandrung ini merupakan kawasan Car Free Day di setiap hari minggu. Bukan hanya warga yang ingin berolahraga di minggu pagi, tapi juga banyak warga yang ingin melihat atau menyaksikan prosesi ngunduh mantu. Nah di sini banyak warga yang sudah tertarik untuk menantikan, menantu Presiden Joko Widodo. Saya coba mau bertanya nih, dengan salah satu ibu yang ada di sini. Selamat pagi ibu, dengan ibu siapa? Bu Ari Wiratni. Bu Ari, ini penasaran nggak dengan menantunya Presiden ini? Penasaran banget. Penasarannya kemarin gimana dari TV? Bagus lah ya, pokoknya seneng ya, cantik malah ya. Terima kasih ibu ya, ditunggu. Karena setelah ini bukan hanya ada ngunduh mantu, tapi nanti akan ada kirap di sini. Karena ngunduh mantu ini akan dilanjutkan dengan wali matur ursi dan juga resepsi di Purung Mangkun Negara. Jadi nanti keluarga dari Presiden Joko Widodo dan Erina Gudono akan menaiki beberapa kereta yang berbeda untuk selanjutnya menuju ke Purung Mangkun Negara. Nah nanti ada beberapa kereta, ini di mana kereta pertama akan membawa pengantin, yaitu Kaisang Pangharap dan Erina Gudono. Kemudian di kereta kedua hingga ke-8. Ya ini ada saudara pengantin pria dan juga wanita. Kemudian di kereta nomor 9 ada ibu dari Erina Gudono, dilanjutkan dengan kereta ke-10 ada Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo. Nah untuk mengetahui bagaimanakah kondisi saat ini di Purung Mangkun Negara yang juga nanti akan menjadi lokasi pesta di Solo, Jawa Tengah ini, ada Rusdi Maulana di sana. Rusdi, bagaimana kemeriahan di sana, Rusdi? Apakah warga sudah tertarik untuk menantikan, menanti Joko Widodo di sana? Dan juga saudara, tidak berbeda jauh dengan di Logi Gadrung, saat ini di Purung Mangkun Negara ini sudah ramai oleh para relawan dan juga masyarakat yang akan masuk ke tenda relawan dan juga masyarakat. Karena memang disediakan dua tenda di sana dengan kapasitas sekitar 8.000 kursi yang nanti bisa menampung para relawan dan juga masyarakat yang bisa menonton langsung prosesi gunduh bantu dan juga resepsi yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Sementara untuk persiapan di dalam pendopo Mangkun Negara, saat ini sudah siap 100%, tinggal berlangsung saja nih prosesi gunduh bantu yang akan berlangsung setelah kirap selesai nanti. Nah nantinya pada saat kirap kan David Jomblaskan tadi ada 80 prajurit dari Kasunanan yang akan mengawal, sementara nanti setelah sampai di Purung Mangkun Negara ini akan dikawal lagi oleh 80 prajurit Mangkun Negara. Nah untuk prosesi gunduh bantu ini akan ada dua sesi, yang pertama adalah Walimatul Ursi yang akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan jangan harapkan ada prosesi yang meriah ataupun ada prosesi adat di sana. Karena memang untuk prosesi adat ini sudah dilakukan di Logigandrung di mana tempat awal atau start dimulainya kirap. Karena memang di Purung Mangkun Negara ini tidak diperbolehkan ada prosesi adat, maka prosesi adat sudah dilakukan di Logigandrung. Jadi nanti untuk resepsi atau gunduh mantu Walimatul Ursi di Purung Mangkun Negara ini hanya akan berlangsung seti foto bersama, kemudian bersama dengan para undangan dan juga ramah tamah. Nah kemudian nanti pada pukul 18.30 akan dilanjutkan dengan Tasya, Kuran, Pari, Suka dan juga Pesta Rakyat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah kemudian pengamanan ini juga semakin diperketat karena memang sampai hari ini, sampai pagi ini, ini sudah ada pengalian arus lalu lintas, kemudian ada beberapa akses yang ditutup menuju ke Purung Mangkun Negara. Dan juga ini para relawan ini disediakan bus shuttle untuk di drop di depan Purung Mangkun Negara. Sementara untuk di bagian dalam, ini dari pihak Pas Pampres ini yang akan menjaga di berbagai titik lapisan dari pengamanan ini sangat berlapis karena memang tidak sembarangan yang akan hadir. Ada undangan dari penjabat negara, kemudian ada dari kedubes-kedubes yang ada di Indonesia, kemudian ada undangan pribadi dari keluarga Pak Jokowi dan Jumbo Erina, dan juga besamnya yang akan datang, ada juga undangan dari Mas Kaisan dan juga Erina yang akan datang pada pagi hari ini. Nanti saya akan update lagi, Gracia, David dan juga saudara terkait kemeriahan ngunduh mantu yang akan berlangsung di Purung Mangkun Negara pagi hari ini. Sementara kembali ke Gracia Tobing di studio. Iya, harus di Maulana dan juga David Rizal melaporkan langsung dari Solo. Terima kasih rekan-rekan selamat bertugas kembali, nampaknya memang sudah ramai sekali persiapan menuju kira pengantin hari ini.